Intro Para pemirsa yang dimuliakan Allah SWT Ramadan ini terasa sekali fungsi masjid kita luar biasa Hampir setiap waktu masjid kita menggelorakan syiar da'wah Setiap malam kita mendengar salawat dikumandangkan Setiap malam bersahut-sahutan salawat dikumandangkan Assalatul Tarawih Rahimakumullah Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar Bersahut-sahutan sekali Kita lihat masyarakat luar biasa hadir di masjid Allahu Akbar Andaikan Ramadan itu berlangsung setahun Maka masjid kita bisa dipastikan Dari mulai subuh ketemu subuh luar biasa Tetapi Rasulullah pernah mengingatkan kita semua Nanti kat Rasulullah akan ada satu masa Dimana akan datang enam keanehan yang terjadi pada manusia atau masyarakat muslim Salah satu diantaranya adalah Al-masjid gharibun fi baini qawmin la yusallu nafih Akan-akan datang satu masa Dimana salah satu keanehan itu ada masjid Dibangun di sebuah tempat, di sebuah perkampungan Masjidnya bagus Mahal, id'ah Tetapi orang-orang yang berada, berjiran Dengan masjid itu Enggan untuk sholat di masjid Na'udzubillah kumban na'udzubillah Tapi Ramadan ini Saya hakul yakin Di seluruh dunia Dari mulai sekarang Alhamdulillah Umrah Sudah begitu ramai di Masjid Haram Di Masjid Nabawi Kita berdoa mudah-mudahan Masjid Aqsa juga sudah dihiasi Sudah bisa kita masuki Allahu Akbar Artinya apa? Saatnya kita tidak hanya meramaikan masjid Dengan ta'abudi kepada Allah saja Saatnya kita bagaimana Memberdayakan potensi masjid Melihat segmen masyarakat Yang begitu luar biasa kepada masjid Ada satu kritik sosial saya kepada kita Biasanya setiap khatib Sebelum naik ke mimbar Di masjid-masjid di hari Jumat misalnya Saya kebetulan sebagai penceramah Sebagai da'i Sebagai khatib Hampir setiap Jumat Berpindah dari satu masjid Ke masjid yang lain Baik masjid perkantoran Komplek perumahan Maupun masjid biasa Baik di Jakarta Maupun barangkali di luar Jakarta Saya bisa pastikan sebelum khatib Naik ke mimbar Ada pengumuman Biasanya pengumumannya itu kan Pertama Kaitan dengan siapa yang menjadi petugas masjid Betul ya Tapi ada pengumuman yang sama Yaitu tentang keuangan masjid Nah keuangan masjid ini terkadang dipublish Maka saya kadang-kadang sependapat juga ini Masalah keuangan masjid tidak usah dipublish Pengeluaran, pemasukan Cukup saja disampaikan oleh Yang membawa acara Sudara-sudaraku Para jamaah Pemasukan dan pengeluaran Kas masjid Silahkan lihat pada papan pengumuman yang ada di depan Itu cakep sekali Yaitu? Yang perlu diumumkan itu adalah Sudara-sudaraku Alhamdulillah Di masjid ini Uang kita yang ada Sekian puluh juta ini Telah kita berdayakan Membantu ekonomi masyarakat Atau ekonomi jamaah masjid kita Sehingga di sekitar masjid ini Tidak ada lagi jamaah yang terlibat rentanir Akibat tidak mendapatkan bantuan modal Itu yang ingin saya sampaikan kepada kita Andaikan puluhan ribu masjid yang ada ini Setiap Jumat diumumkan rata-rata Misalnya 10 juta saja Kalau kita 10 juta ada 1 juta masjid Atau sebutlah 100 ribu masjid Itu sudah berapa potensi ekonomi Tapi sayang sekali Uang yang banyak itu Hanya disimpan di kas masjid Dan itu hanya diumumkan Sementara jamaah di sekitar masjid itu Masih ada yang terlibat dengan pinjaman Yang bersifat ribawi Pinjaman online yang tidak legal Atau dia terlibat rentanir Maka saya ingin menawarkan Salah satu di antara upaya kita Menghidupkan potensi jamaah di sekitar masjid adalah Ayolah kita pengelola masjid Jadikanlah sumber dana yang ada itu Untuk mensejahterakan Sudara-sudara kita di sekitar masjid Maka cara pendistribusiannya saya menawarkan Andaikan ada dana dari masjid Untuk membantu ekonomi di sekitar masyarakat kita Pedagang asongan Pedagang lontong Pedagang gorengan Yang mereka butuh modal Satu, dua juta, tiga juta itu Berikanlah kepada mereka dengan akad Al-Qardul Hasan Pinjaman tanpa bunga itu Disebut dengan Al-Qardul Hasan Dan itu pendistribusiannya Berikanlah di jam setengah lima pagi misalnya Atau jam lima pagi misalnya Atau jam setengah enam pagi misalnya Artinya apa? Dia wajib untuk ikut sholat subuh dulu Baru kita gelontorkan pinjamannya Bagaimana kira-kira? Kalau ini kita lakukan Saya yakin jamaah subuh kita akan semakin ramai Saya yakin jamaah subuh kita akan semakin luar biasa Kenapa? Karena memang disamping ada kebutuhan finance Yang mereka harapkan Tapi mereka kita ajar secara tidak langsung Untuk memanfaatkan nilai-nilai rohaninya Untuk sujud dan tunduk di hadapan Allah Di saat subuh hari Sebelum memulai bisnis yang dia lakukan Andaikan ini bisa kita lakukan Menurut saya Inilah poin terpertama Bagaimana orang bisa kita ajak ke masjid Rohaninya sehat Jasmaninya sehat Maka Itu secara otomatik Insya Allah akan mereka bisa dapatkan Karena itulah Maka Saya berharap Masjid-masjid kita Potensi masjid yang ada ini Di Ramadan yang luar biasa Sumberingahnya jamaah Tentu secara ekonomi Ini perlu menjadi satu gerakan ekonomi keumatan Berdasarkan saling tolong-menolong antara satu dengannya Para pemirsa jangan kemana-mana Kita akan lanjutkan setelah yang berikut ini Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Terima kasih.